Halo semuanya, terutama Mbak Niken tadi di coaching klinik malam ini Mbak Niken bertanya bagaimana caranya menghilangkan border di gambar-gambar ini jadi Mbak Niken masih terganggu dengan adanya border tipis ini oke, caranya Mbak Niken klik kanan untuk lihat dimana elemen yang perlu kita perbaiki kemudian disini dilihat bahwa elemen ini ada hubungannya dengan salah satu gambar, nah disini Mbak bisa lihat bahwa ternyata ada border 1 piksel coba kita kurangin jadi 0 kan berkurang sedikit lalu ada shadow-nya ada shadow-nya, kita kurangin lagi gitu ya oke, oh ini ada lagi shadow-nya, ayo kita kurangin lagi shadow-nya, jadi yang 1 piksel 1 piksel kita jadi 0 semua disini lagi oh ini ada block shadow-nya nah ini kita jadi 0 juga disini Mbak bisa lihat bahwa sudah hilang nah, tapi ini tuh tidak bisa apa namanya kalau kita refresh dia balik lagi karena ini hanya sementara lalu bagaimana memasukkan apa namanya script ini yang sudah kita kita perbaiki ke dalam blog caranya adalah Mbak copy ya copy sampai lihat bawah disini dia sampai ke image image jadi Mbak copy-nya dari sini dari ujung kurung ini sampai ke sini ya oke kita copy oke terus kita masuk ke dalam dashboard kita klik template oke kemudian kita klik customize kemudian di blogger template designer Mbak klik advance oke disini Mbak lihat ya masih ada kan nih apa namanya border-nya ya Mbak klik add CSS oke terus kemudian Mbak tuliskan ini custom CSS oke terus kita paste yang tadi nah hilangkan untuk memudahkannya kita bilang ini menghilangkan border oke sudah hilang setelah itu kita fly to block terus kita kemudian back to blogger kita lihat dia sudah hilang sekarang oke bisa ya Mbak oke jadi yang disini hilang tapi yang disini masih ada oke semoga ini bisa cukup menjawab ya juga menjawab pertanyaan yang Mbak Chani tadi di coaching klinik dan buat teman-teman yang lain coaching klinik adalah salah satu dari fasilitas yang diberikan di workshop online digital mommy keterangan lengkap tentang digital mommy dan workshop online-nya bisa dilihat di video yang berikut oke sekali lagi saya tunggu hasil blog cantiknya dan sampai jumpa di tutorial yang lainnya daaah selamat menikmati